dan dia rontok dia akan tumbuh kembali cuman kalau yang botak yang sensitif umumnya dia rontok mungkin dia bakal tumbuh kembali cuman tumbuh kembalinya tuh kayak kecil mengecil 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 lama-lama oke always kembali lagi ke channel spesialis rambut so kali ini gue bakal bahas mengenai minoksidil bikin ketergantungan apakah bener? nah pernah gak sih kepikiran di kalian gitu kenapa sih kalau pakai minoksidil di rambut gitu pakai di rambut udah tumbuh lah udah 6 bulan udah pakai 6 bulan udah setahun gitu akhirnya lo memutuskan buat berhenti dan setelah berhenti kok rambut lo rontok sih? kok rambut yang udah lo tumbuhkan selama 1 tahun gitu baru sebulan udah rontok gitu selalu stop minoks tapi kenapa kalau misalnya brewok lo udah nungguin brewok nih dan brewok lo tumbuh tapi brewok kok gak rontok ya? jadi gini guys kuncinya itu ada di hormon kita hormon DHT hormon DHT dan rambut kita sendiri nah kalau rambut di kepala terutama rambut orang yang botak itu sensitif terhadap DHT jadi ketika lo jadi rambut orang yang botak rambut kepala kita itu sensitif terhadap hormon DHT guys jadi rambut-rambutnya tuh sensitif terhadap hormon DHT jadi ketika lo udah stop minoks rambutnya tuh lemah kembali gitu balik gak ada kekuatan lah udah gak diberi kekuatan sama si minoks gitu jadi dia udah lemah terus dia disarang sama si DHT otomatis dia akhirnya jatuh-jatuh jadi si minoks tuh sebenernya ngasih kekuatan aja sih ke rambutnya tuh supaya supaya dia bisa ngelawan DHT ibarat tuh prajurit minoks ini ngasih kayak pedang gitu aja sih guys jadi rambut lo tetep kuat gitu meskipun DHTnya nyerang cuman ketika lo udah minoks udah gak lo pake otomatis dia tuh udah gak punya defense dia punya defense apa-apa gitu dia gak punya nutrisi gitu jadi rambutnya tuh kembali lemah otomatis DHTnya nyerang yaudah rambut lo rontok lagi gitu nah kalau misalnya brewok brewok kan otomatis dia tuh gak diserang oleh DHT ya guys jadi meskipun lo ibarat prajuritnya itu bawa senjata atau enggak kalau gak ada yang nyerang ya dia bakal tetep disana gitu jadi kalau rambut brewok itu ya dia gak akan rontok karena dia gak diserang hormon DHT maka itu kenapa kalau lo pake minoks terus diserang DHT rambut lo bakal rontok nah kalau rambut 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 sepulantasi gimana bang? nah enaknya rambut transplantasi itu permanen kenapa permanen? jadi rambut transplantasi itu kayak rambut brewok lah guys jadi rambut yang emang DHT resisten gitu rambut yang gak diserang hormon DHT jadi makanya dia diambil di bagian sini rambut-rambut yang aman DHT resisten dipindahin ke area-area yang membutuhkan jadi ya area-area itu ada area-area dimana rambutnya itu diserang oleh DHT jadi makanya rambutnya itu tetep stay dan gak rontok biasanya kalau misalnya rontok dia tuh kayak rontok normal gitu kayak rontok fasenya aja sih guys tau gak sih rontok fase rambut itu telogen anagen gitu-gitu dan dia rontok dia akan tumbuh kembali gitu cuman kalau yang botak yang sensitif umnya dia rontok mungkin dia bakal tumbuh kembali cuman tumbuh kembalinya tuh kayak kecil gitu mengecil 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 lama-lama follicle rambutnya hilang oke gitu aja quick update kali ini semoga bermanfaat cheers selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati